Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan diri dan hadir di kegiatan kita pada sore hari ini sosialisasi vaksin covid-19 bersama dokter Tirta gitu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama dokter Tirta, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dokter Tirta ini sebagai salah satunya yang cukup kita ketahui bersama adalah medical volunteer di BNPB dan juga Dompetualfa yang juga concern juga sama isu-isu tentang covid-19 gitu ya. Banyak juga kegiatan-kegiatan dokter Tirta yang lainnya seperti juga beliau ini adalah banyak bisnis-bisnis beliau yang dijalankan juga sebagai dosen tamu di beberapa universitas dan juga masih praktek sebagai dokter umum juga ya dok ya. Oke begitu teman-teman barangkali tidak banyak nih pembukaan yang akan saya sampaikan, karena dokter Tirta waktunya sedikit sekali ini bersama Tirta sangat nanti sudah ada jadwal berikutnya, jadi kita akan segera langsung saja. Kalau teman-teman punya pertanyaan kita nanti akan bahas, teman-teman silahkan boleh mulai dituliskan di kolom chat nanti ya, akan kita pilih untuk kita bahas bersama. Karena mungkin sekedar sebagai pembukaan nih teman-teman kenapa sih Yayasan Mitra Netra mengadakan kegiatan sosialisasi vaksin covid-19 ini. Nah hal ini menjadi salah satu upaya gitu ya yang kita lakukan karena di kesempatan sore hari ini nih sebagian besar pesertanya adalah teman-teman Tuan Netra ya, selain dari klien Mitra Netra juga mungkin ada teman-teman di luar juga dan dari Jakarta dan ada di luar Jakarta juga. dan sebagian lainnya ada teman-teman Tuli juga, ada teman-teman yang physical disability atau Tuan Adak saya dan sisanya teman-teman dari yang non-disabilitas gitu. Jadi bervariasi backgroundnya gitu ya. Nah diantaranya teman-teman Tuan Netra dan Tuli ini mungkin jadi salah satu kelompok yang kita agak lebih terbatas lah ya untuk mengakses informasi gitu. Jadi mungkin karena di Indonesia sendiri itu media informasi itu kan tidak semuanya aksesibel gitu ya untuk Tuan Netra atau teman-teman Tuli gitu ya, kalau medianya gambar atau mungkin video yang tidak ada narasi gitu ya, itu kan teman-teman Tuan Netra agak tidak bisa mengakses informasi seperti itu. sehingga mungkin banyak informasi simpang siur atau katanya-katanya gitu ya, banyak hoax yang tersebar di grup-grup WhatsApp atau di media lainnya yang kita nggak tahu nih. Sebenarnya yang betul seperti apa sih perkembangan atau informasi tentang vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia gitu. Oleh karena itu, kesempatan hari ini gitu ya, semoga bisa jadi salah satu cara kita untuk menyebarkan informasi yang benar gitu ya, yang sesuai tentang vaksin COVID-19 ini gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Ya, jadi saya lagi di jalan menuju Banyuwangi ya, jadi minta maaf kalau misalkan terburu-buru. Ya. Jadi, eh, eh. Ya, jadi sebenarnya kita akan membahas mengenai COVID ya. Sebenarnya banyak penyakit lain sih sebenarnya yang ada di muka bumi ini gitu. Cuman kalau virus atau bakteri tersebut baru, ya jadinya seperti ini. Emang sesuatu yang baru tuh akan membuat sistem kesehatan negara tuh heboh. Kayak tahun 1800-an dulu ada flu Spanyol yang membinasakan, oh membinasakan ya, yang membuat jutaan orang meninggal. Sekarang karena ada hadapan unity, orang kena flu Spanyol tuh biasa aja. Apa flu Spanyol? Sekarang dikenal dengan nama influenza. Jadi, buat kawan-kawan tuh seperti ini. Sejatinya, vaksin itu dari tahun 70-an tuh sudah ada di Indonesia. Ya, dikenal dalam rangka program imunisasi, entah TBC, yang vaksinnya BCK, polio, pentapio, hepatitis. Terus, ketika kita lahir, kita juga sudah ada di vaksin. Ketika kita lahir, kita juga sudah di vaksin vitamin K dan antipatitis. Bisa di mute gak sih? Yang lain dulu? Silahkan teman-teman mohon dibantu untuk di mute ya. Teman-teman panitia boleh ya tolong dibantu. Bagi teman-teman yang masih unmute, tolong di mute dulu. Kita dengarkan bersama-sama. Silahkan dok, dilanjutkan. Jadi, dari kecil itu sebenarnya sudah ada di vaksin kita itu. Vitamin K dan hepatitis K. Hepatitis, antipatitis. Sebenarnya guna vaksin itu adalah bukan membuat kita kebal akan penyakit. Bukan. Tapi guna vaksin itu adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita. Sehingga kalau virus atau bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh, imun kita bisa melawan dan gejalanya itu gak ada. Jadi, membuat virus yang masuk itu kemampuan infeksinya menjadi rendah. Sehingga kita gejala berat kemungkinannya akan lebih kecil. Nah, kalau misalkan 70% dari satu negara sudah selesai di vaksin, itu dinambahkan herd immunity. Nah, Indonesia itu mendapatkan status travel warn dan mendapatkan status waspada. Kita sekarang nomor satu di Asia Tenggara karena krisis pandemi. Nah, makanya salah satu cara untuk mencegah COVID-19 ya dengan cara vaksin. Yaitu membuat 70% warga negara kita agar terparpar dan memiliki sistem imun yang baik agar menangkal virus COVID-19. Setelah 70% warga kita selesai di vaksin ya, Alhamdulillah krisis pandemi di Indonesia bisa selesai. Tapi, sampai itu 70% ya tetap kita gak boleh lupakan protokol. Mencuci tangan pakai masker dan jauhi kerumunan. Vaksin yang ada di seluruh muka bumi ini, itu semuanya tidak efektif untuk mencegah penularan. Karena tetap faktornya itu manusia. Tetapi, efektif untuk mencegah supaya virus atau bakteri tersebut membuat kondisi kita menjadi lebih lemah. Nah, itu gunanya vaksin. Dan vaksinnya di ACC di Indonesia baru Sinovac. Yang diterima saya, diterima Pak D. Jokowi, yang diberikan gratis ke masyarakat, itu baru Sinovac. Sinovac sendiri sudah dipakai di tiga negara. Turki, Indonesia, dan Brazil. Ya, selain Sina tentunya. Nah, untuk Sinovac ini gratis. Vaksin-vaksin yang lain kemungkinan besar baru Oxford. Oxford AstraZeneca itu dari Inggris. kemungkinan dia akan diberikan untuk lansia. Nah, jadi kalau dibilang ya, sebenarnya untuk mencegah COVID itu simple. Simple banget. Ya, tinggal pakai masker, cuci tangan, menjaga diri, jaga sesama. Kalau ada orang nggak percaya COVID, saya rata-rata udah malas berdebat. Yang jelas, di ICU penuh dengan gejala berat, di rumah sakit pun penuh dengan gejala sedang. Sedangkan yang gejala ringan dan bergejala, itu isolasi mandiri. Nah, dok, saya COVID itu tidak menakutkan. Saya biasa saja. Ya, itu harusnya sampai bersyukur. Nggak tak kabur. Karena memang 80 persen gejala COVID itu ringan. Tetapi jangan lupa, ada 20 persen gejala berat. 20 persen dari populasi penduduk Indonesia, berarti 270 juta orang, berarti 54 juta di antaranya bisa gejala berat. Jadi bisa jadi kalian biasa-biasa saja, tapi teman kalian atau orang tua kalian bisa sekarat. Barusan kawan saya, seorang vokalis band metal di Jakarta, ini kritis karena COVID di ICU. Saya sudah kehilangan empat teman dokter meninggal karena COVID. Dua guru saya meninggal karena COVID. Dan ya, itu yang terjadi. Kok bisa meninggal dok? Namanya kepresur, kita nggak ada yang tahu. Dan satu-satunya cara mencegah. Dan untuk soal vaksin ini memang berita hoax-nya sangat viral ya di Indonesia. Makanya saya pesan untuk masyarakat di Indonesia, jangan percaya hoax, apalagi yang katanya jari ini ujarnya atau siapa. Loh dok, itu rumah sakit banyak peng-COVID-an. Itu hoax ya. Kalau misal rumah sakit peng-COVID-kan, saya sudah punya Ferrari 10. Saya sekarang baru punya mobil 14 tapi nggak ada Ferrari-nya. Itu pun dari bisnis saya sendiri. Nah terus dok, pasien COVID katanya dapet uang. Kalau gitu saya mending jadi pasien aja. 100 kali saya positif COVID biar saya dapet 25 miliar. Jadi nggak ada itu yang namanya peng-COVID-an. Itu adalah isu yang dibuat oleh orang-orang yang nggak ingin selesai pandemi di Indonesia. Mau sampean nggak percaya COVID atau nggak? Kalau sampean nggak percaya COVID, ya pemerintah kan PSBB terus-terusan. Kalau mau pemerintah nggak PSBB ya lakuin aja. Pakai masku, cuci tangan, hidup sehat. Vaksin aja dikasih gratis, masih ribet. Apalagi bayar. Yang penting udah aman dijamin pepok. Nah dok, tapi virus COVID apa seberbahaya TBC? TBC kamu bisa bilang nggak bahaya karena udah ada vaksin sama obatnya. Kan dia bakterium, namanya aja mikobakterium. Gedenya 10 kali lipat dari gedenya COVID. COVID ukurannya 0,15 mikron. Virus tuh nggak ada obatnya. Obat-obat yang beredar tuh semua pengurang kejala. Obatnya diri kita masing-masing. Makanya mencegah daripada kita sakit. Kalau COVID itu tidak ditanggung pemerintah, rumah sakit swasta itu temen saya berubah di Semarang. Kena 320 juta. Untuk ditanggung pemerintah. Maka kalian kalau nggak mau sakit COVID, ya cegah. Daripada nanti nabung susah payah, nggak pakai BPJS, ambil yang ada malahan 300 juta melayang karena pemerintah COVID. Kok bisa mahal? Lah emang mahal obat-obat yang mengurangi kejalannya di COVID itu. Apalagi kalau paru-parunya udah penuh money. Nah itu kalau dari saya. Ada lagi, Pak? Iya, oke. Terima kasih, dok, atas penyampaiannya. Mungkin kita langsung ke teman-teman aja mungkin ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk juga. Mungkin berkaitan dengan ini mungkin ya, dok. Kita kan akan menjalani vaksin. Mungkin mekanisme untuk vaksin itu seperti apa sih, dok? Mungkin biar teman-teman tahu nih dari kita. Mungkin nanti akan dapat undangan sampai nanti tahap kedua, dua kali ya vaksinnya. Gitu, dok. Kalau boleh disampaikan gitu ke teman-teman. Untuk mekanisme vaksin itu nanti kita akan seperti apa sih? Ini truk vaksinnya aja di depan saya. Jadi gini, jadi kalau yang vaksin itu prosedurnya ya, kita datang, nanti sudah daftar sesuai dengan EI Nika masing-masing, nanti vaksinasinya dilakukan di puskesmas dua kali. Kenapa dua kali? Karena itu yang paling aman dan yang paling efikasinya mantap. Setelah vaksin dua kali, ya kita ditunggu sebulan, maka titra antibody kita akan mulai muncul. Ada 16 poin yang tidak boleh menerima vaksin. Salah satunya ibu hamil, penyusui, penyakit autoimun, diabetes, dan darah tinggi. Kalau ada penyakit autoimun, diabetes, dan darah tinggi, silakan konsultasikan dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jadi jangan tanya ke saya semua, tanya ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena yang tahu kondisi sampean, ya adalah dokter penanggung jawabnya sampean, bukan dokter langit. Iya. Oke, baik. Terima kasih, dok. Mungkin kita bisa mulai masuk ke pertanyaannya teman-teman. Pak Yuli yang pendamping saya hari ini. Mungkin Yuli bisa mulai bantu dibacakan beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan ke dokter Tirta. Yuli, silakan. Saya izin matiin kamera, ya, kak? Iya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Arief. Maaf, dokter Tirta. Saya Arief dari Suleman, Yogyakarta. Maaf, dok. Saya bertanya, tracking terhadap defable yang terkena COVID-19 selama ini kan belum efektif. Ada nggak sih prioritas vaksinasi terhadap defable? Terima kasih. Iya, silakan, dokter. Defable itu setara dengan lansia. Nanti Maret, April, Mei ditunggu aja. Nanti dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Setempat dan Puskesmas Setempat. Oke, baik. Terima kasih, dok. Lanjut, Yuli. Mungkin yang lain banyak yang bertanya, kita memanfaatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Iya, selanjutnya dari Agung Pramugi. Apakah nanti setelah semua masyarakat menerima vaksin, masihkah perlu memakai masker dokter keluar rumah? Dan masihkah berlaku hasil negatif COVID-19 ketika naik kendaraan umum? Serta saya mendengar berita bahwa setelah divaksin, tahap pertama ada yang terkonfirmasi positif. Apakah sebelum divaksin tidak dipastikan negatif untuk memastikan penerima vaksin dalam keadaan aman? Terima kasih. Iya, kalau dari saya sendiri, orang itu sebenarnya setiap orang berhak mendapat vaksin. Mau dia positif COVID-19 apa enggak, dia berhak mendapat vaksin. Cuman karena dosisnya terbatas, diprioritaskan orang yang belum tahu dia COVID-19 apa enggak. Ya, kalau nanti sudah terkonfirmasi COVID-19, ya batal dosisnya. Diutamakan untuk orang yang belum terkonfirmasi atau enggak berkejala. Terus, habis itu, pertanyaan tadi apa ya? Selanjutnya tadi sebelum itu. Ada lagi tadi, Yuli, pertanyaannya ya. Cuman diulang mungkin tadi yang belum terjawabnya. Itu, perlukah memakai masker, gitu-gitu. Kalau sudah vaksin, dok? Ya, sampai dua tahun perlulah. Setelah selesai, ya nanti jadi kebiasaan, dok. Kan banyak virus-virus lain. Ya, oke. Baik. Mudah-mudahan cukup menjawab. Bisa langsung. Yuli. Ada lagi. Selanjutnya, dari Dikri, apakah untuk vaksin tersebut akan ada efek sampingnya, dok? Dan bagaimana jika ada orang yang alergi terhadap obat-obat? Ya, kalau ada alergi, konsultasikan dengan dokter setempat. Kalau efek samping, nggak ada. Saya masih hidup. Iya. Ada ini nggak sih, dok? Sebenarnya alergi apa sih, yang misalnya sebaiknya tidak boleh vaksin, misalnya kayak gitu, atau penyakit? Saya sudah bilang, konsultasikan dengan dokter Anda. Oke, baik. Terima kasih, dok. Jangan dipaksain ke saya. Kan alergi baik banget. Ada alergi dalam bentuk gatel, alergi dalam bentuk bengkak. Konsultasi, kalau Anda merasa punya penyakit alergi, ya konsultasikan dengan dokter Anda. Saya kasih kuliah. Oke. Lanjut, Yuli. Mungkin ada yang lain pertanyaannya. Masih banyak yang lain, teman-teman. Lalu dari Kenichi, dokter bagaimana dengan 60 persen efikasi yang membuat kita ragu? Dan bagaimana dengan efeksi? Efektifitas penggunaan plasma. Nah, yaitu efektifitasnya 65 persen. Itu tuh bukan kecap. Namanya vaksin tuh kalau 65 persen bukan kayak kecap efektifitas. 65 persen tuh berarti vaksin memberikan perlindungan kalau masuk ke dalam tubuh kita, resiko kita terkena lebih berat, kita 3 kali, 4 kali lebih rendah. Ngitungnya kayak gitu. Makanya kalau baca berita yang utuh. Iya, baik. Lanjutnya dari... Lanjut. Saya pernah difonis OTG, apakah saya perlu menerima vaksin juga dok? Kalau sudah difonis, nggak usah. Tapi seharusnya nanti setelah dosis terpenuhi, Anda bisa vaksin. Tapi dalam arti kayak gini, EUA itu emergency use authorization, yang diutamakan adalah orang berisiko dahulu. Jadi OTG tuh harusnya dapat juga. Efikasinya terbukti diberasi, OTG tuh 50,8. Terbukti. Cuman karena dosisnya terbatas, diutamakan untuk orang yang belum pernah cek. Kalau udah terkonfirmasi positif, ya always, tunggu aja dulu sampai semua 70 persen di vaksin, nanti Anda vaksin sendiri setahun lagi. Selanjutnya, seberapa efektif donor plasma dibandingkan dengan vaksin dok? Salah. Donor plasma itu terapi. Vaksin itu mencegah. Donor plasma itu digunakan untuk kalau ada orang sekarat karena COVID atau orang gejala berat COVID, donor plasma itu ibaratnya meminjem tentara bayangan. Dia terapi atau obat. Tapi kalau belum ada obat dan belum teruji secara klinis, harus pakai subjek secara banyak-banyaknya. Kalau vaksin mencegah. Jadi jangan dibandingin. Beda. Nah, lain kali baca berita yang utuh. Komen saya sama. Ya. Mungkin ini dok, karena kita ini kan teman-teman turanetra dan tuli ya, jadi mungkin akses informasi kami juga masih terbatas. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman masih sangat mendasar sekali. Belum kok. Ini bukan mendasar. Kalau mendasar itu COVID itu apa? Ya, ya. Baik. Yuli, lanjut. Dari Lilith, untuk pasien kanker atau penyintas kanker, bisakah di vaksin dok? Enggak. Sulit. Itu harus konsultasi dengan dokter kanker. Kalau dokter kanker yang mengizinkan, ya enggak apa-apa. Bukan kapasitas saya yang izinkan. Kalau kanker, autoimun, apalagi yang lain itu harus itu. Tapi kalau disabilitas, turanetra, turan wicara, turan daksa, itu selalu prioritas, bareng sama lansia. Karena dia kan dianggapnya prioritas, orang yang beresiko. Jadi langsung konsultasikan aja. Kedengan puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Oke, lanjut lagi Yuli. Oke. Iya. Oke, masih kalau teman-teman masih ada pertanyaan, masih bisa disampaikan ke dokter Titeta. Mungkin... Iya, tanya. Dan itu masukkan buat media, supaya informasi COVID itu sampai harusnya diprogram juga untuk tunanetra. Betul, informasi ini yang terbatas, terutama untuk teman-teman tunanetra dan Tuli ini. Iya. Iya, itu harusnya diprogram juga itu. Iya. Oke. Mungkin kita sambil menunggu nih, apa dari teman-teman lagi, kita masih punya beberapa wakil. Sore, selamat sore. Oh ya, silakan dengan siapa ini? Dengan Wawan dari Yogyakarta. Oke. Langsung bertanya, silakan. Langsung bertanya. Sincat, mengenai penegakan protokol kesehatan dalam rangka menunggu vaksin COVID. Yang sering terjadi ketika tokoh-tokoh negara kita ini sedang berbicara di muka umum, misalnya di wawancara pers, kemudian menggunakan mikrofon di pertemuan terbatas, sering membuka maskernya. Nah, itu apakah salah satu pemicu persebaran virus COVID melalui benda-benda lain, dok? Terima kasih. Ya, intinya kalau publik, tokoh publik tetap mau dimanapun yang pakai masker, kecuali lagi makan. Itu jawaban saya, itu harus dievaluasi ulang itu. Oke, oke, Pak. Oke, oke, oke. Oke, sudah, cukup, 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 cukup. Oke, baik. Silakan, mungkin teman-teman ada yang kesulitan untuk ngetik di kolom chat, mau coba di audio, silakan. Kalau ada yang mau, lewat audio. Satu-satu. Halo. Ya, silakan, dengan siapa ini? Selamat sore, Pak Dokter. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Pak Suranto dari Malang, Jawa Timur. Oke, silakan, Pak Suranto. Selamat Suranto. Iya. Halo, halo. Tolong, ini Pak Suranto dulu ya. Satu-satu ya. Pak Suranto dulu. Silakan, Pak Suranto. Dokter, luar biasa penjelasannya ya. Cukup jelas ya. Cuma, saya mau tanya, dokter, kenapa sih kok masih ada orang yang masih aja yang gak percaya COVID itu? Tidak ada. Padahal korban sudah semikian banyak. Jadi, sangat milis ya. Ketika ada orang masih tidak percaya. Ya, orang gak percaya COVID itu karena mereka belum pernah lihat pasien itu di depan matanya. Contoh, saya gak pernah kena COVID. Ya, dia cuma bengkel di depan rumahnya. Ya, mana mungkin dia kena COVID. Orang dia di rumah terus. Atau, saya gak pernah kena COVID. Ya, dia ibu rumah tangga, di rumahnya dia terus. Suaminya juga kerjanya kantoran dan batu protokol. Ya, kalau mau tahu situasi COVID kayak apa ya, itu kemarin sudah saya rekam di rumah sakit darurat Gresik. Saya sudah ke puskesmas. Tujuan saya ke lapangan ya itu membuat orang percaya. Wajar, mas. Orang gak percaya. Karena COVID ini dianggapnya kayak santet, mas. Gak kelihatan wujudnya. Iya. Makasih, dokter. Makasih. Itu saja, Pak Suranto. Tadi selanjutnya siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dengan siapa? Gantian, Pak. Siapa ini? Dari Rosihan, Lamongan, Jawa Timur. Dengan siapa, Pak Pak? Maaf? Rosihan, Lamongan, Jawa Timur. Silahkan, Pak Rosihan. Singkat ya. Pak Pak, ini tentang tentang vaksin ya. Ya. Itu kemarin family saya kan seorang petugas medis yaitu Sidan. Itu sehabis divaksin itu efeknya kok dia ngantuk, dok. Itu efeknya beda-beda apa memang begitu, dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut dulu? Iya, langsung. Dengan Asrul dari Makassar, Pak. Oke, Mas Asrul dari Makassar. Silahkan. Gini loh. Kan saya baru masuk di sini. Baru-baru beberapa menit, Mbak. Belum dengar semua pembahasan yang sebelumnya. Yang mau saya pertanyakan. Gimana sih, Mbak, cara membedakan vaksin yang ini. Yang bagus dan tidak ber... Apa ya? Yang kayak abal-abal, Mbak. Terus... Gak ada. Itu langsung saya jawab. Oke, itu Mas Asrul. Itu mau langsung dijawab sama Pak Dr. Tirta. Terus memiliki ketakutan gitu loh, Pak. Untuk divaksin. Iya. Oke, itu saja ya Mas Asrul ya. Silahkan, dokter. Mau langsung dijawab. Silahkan, dok. Saya tidak bilang tadi. Vaksin itu tidak ada yang abal-abal. Semua kalau sudah keluar lewat Bepom, ya itu lolos. Ya kali, negara memberikan yang jelek buat rakyatnya. Itu hoax semua itu yang narasi-narasi di mecos. Vaksin yang diberikan oleh Bepom itu ya benar. Orang gratis ya ribet. Apalagi bayar. Itu ya, Mas Asrul. Sudah terjawab ya. Iya. Oke, tadi ada yang belum terjawabkah pertanyaannya, Yuli? Maaf ya, Pak. Sebentar ya. Di-minten dulu. Yuli, kalau nanti coba diulang lagi ya. Ada di kolom chat, ada pertanyaan lagi kah? Kalau di kolom chat, itu dari studio dia bilang, kami sekeluarga baru sampai ke COVID-19. Berarti kalau mau vaksin itu nunggu mandiri. Gak usah. Kalau sudah kena ke COVID-19, nanti dulu saja tunggu kebijakan setahun lagi. Kalau sudah sampai kena COVID-19, mending donor plasma konvalesan saja untuk membantu sesama penyintas di PMI. Selanjutnya, kalau punya penyakit lambung, bisa tidak dipaksin, dok? Bisa, kalau lambung bisa. Saya juga punya penyakit lambung, kok. Pronis, bukan? Oke, sebentar. Di kolom chat ada lagi nggak, Yuli? Dari Upik, sini dari Jawa Timur. Berarti cara mengenai pencegahan, pentingkah vaksin itu juga. Dan jika kita menolak, apakah kita berhak mengingat adanya berita dari Jawa Barat, ada seorang anak kecil yang meninggal setelah dipaksin. Itu hoax yang anak kecil yang meninggal kena vaksin. Itu beritanya ngawur itu. Dicek dulu meninggalnya karena apa. Sejauh ini kipi di Indonesia itu kosong kalau Sinovac. Sinovac itu isinya virus mati, loh. Nggak mungkin menyebabkan mati. Kalau nolak vaksin itu, jujur ya, ini saya bilang nih, pemerintah itu harusnya sudah bisa menegakkan Undang-Undang Wabah pasal 4 tahun 1984. Segala seseorang atau segala pihak yang dianggap menghalang-halangi pananan wabah itu kena pidana. Tetapi Profesor Edy, Guru Besar, dan sekaligus Wakil Menteri Hukum dan HAM di negara Indonesia, memutuskan belum menegakkan pidana. Sampain kalau nolak vaksin itu ngebuat kita itu jadi tambah repot, tau nggak? Ayolah, nolak vaksin itu tambah kelar. Katanya pengen normal. Dan dikasih gratis, terima aja. Orang aman kok. Namanya virus mati aja direpotin. Saya terpaksa harus tegas dan tegas ya. Saya nggak suka hoax soalnya. Teman saya itu meninggal 4 masalahnya. Gara-gara orang-orang yang nggak aware dan kemakan doks kayak gini, teman saya udah meninggal 4 karena COVID. Guru saya meninggal 2. Pernah nggak ngerasain temannya kritis? Ini teman saya kritis di Jaksel. Di ICU RSPI. Kemungkinan hidupnya cuma 10%. Saturasi 50%. Ketularan dari siapa? Ketularan dari temannya yang nggak berjaya COVID. Temannya hidup. Dia yang nggak ada. Nyaris. Sekarat. Tolonglah. Jangan kemakan doks lah. Kalian mah enak. Ada yang fisiknya kuat-kuat aja. Teman saya sekarat. Masa harus difoto orang di ICU kayak apa? Kalau misalnya saya nggak ada kodetik, saya foto semua pasien di ICU. Masalah kodetik, melarang saya untuk foto pasien di ICU. Ada lagi pertanyaan? Saya harus tegas ya. Oke, silakan dilanjut lagi, Yuli. Baik sebentar ya, Yuli. Teman-teman kita tertipkan lagi ya. Jadi silakan teman-teman ditulis aja di kolom chat. Karena tadi ternyata teman-teman berebut. Bicaranya kita jadi fokus. Kita tertipkan lagi ya. Tadi kan saya dari awal, saya bilang untuk teman-teman tuliskan pertanyaan di kolom chat aja. Supaya dibacakan satu-satu oleh co-host kita. Ini ada Kak Yuli di sini ya. Tolong dibantu ya teman-temannya, ditertipkan kembali, dituliskan di kolom chat aja. Silakan Yuli, dilanjutkan. Ya, selanjutnya ada dari Adi. Mohon izin bertanya, dok, setelah vaksin, kata Pak Jokowi ada rasa pegel-pegel. Itu kenapa ya? Itu wajar, namanya pegel-pegel jarum. Namanya aja kan disuntik. Sama kayak habis dipukulin kan jarum. Itu kan yang disuntik senjata tajam. Tetap. Gitu maksud saya. Ya. Selanjutnya, tata cara melakukan evakuasi jika ada anggota keluarga yang paralis, dok. Apa? Paralis? Iya. Lumpuh? Iya. Paralis? Paralis stroke berarti. Apa gimana? Ini ketikannya paralis. Paralisis. Kelembahan anggota berak. Sepertinya begitu, dok. Evakuasi dalam anggota berak. Pertanyaannya seperti itu. Paralisis itu. Paralisis itu kan kelembahan anggota berak. Salah satu gejala, salah satu gejala stroke. Stroke ringan atau stroke berat. Atau stroke SMI, hemorrhagic. Ya kalau ada paralisis, langsung dibawa ke UGD untuk diteriase. Ya. Oke. Lanjut, Yuli. Selanjutnya, alasan kenapa yang boleh dipaksin itu dari usia 18 sampai 59 tahun. Karena Indonesia negara yang paling cari aman. Mereka nggak mau ambil resiko untuk lang lansia harus pakai Oxford. Sinovac itu efektifnya untuk anak muda. Walaupun sebenarnya buat lansia juga bagus. Tapi dosis yang banyak ini diutamakan untuk orang beresiko dan untuk anak muda. Ya, data 60 pakai Oxford. Yang di bawah 18 belum tahu. Selanjutnya, apakah COVID-19 ini bisa disamakan dengan flu Spanyol yang terjadi tahun 19-20? Betul, bisa disamakan. Jadi kasusnya itu flu Spanyol pada waktu itu bertahun sampai 10 tahun. Itu akibatnya karena pada waktu itu belum ada vaksin. Tapi 100 tahun kemudian, flu Spanyol sekarang menjadi influensa biasa. Tetapi memakan korban puluhan juta orang meninggal. Itu semacam, wah itu kayak meninggalnya udah tinggal milih itu. Makanya COVID-19 ini kan kita nggak mau sampai kejadian puluhan juta orang meninggal. Jadi tolong, dibantu ini. Selanjutnya, apakah vaksin aman untuk orang terkena kusta, dok? Wah kalau lepra ini harus konsultasi dengan dokter. Harus, dok, harus konsultasi. Karena penyakitnya kan sistemik kalau lepra dan kusta itu. Selanjutnya, saya tunanetra tanggal 1 diswet hasil keluar tanggal 5 kemarin, tapi tidak ada tindakan apa-apa dari Satgan. Swapnya apa? Positif atau negatif? Ini belum dijawab. Apakah saya harus menunggu di rumah atau apa harus yang saya lakukan? Kalau misalkan swapnya positif, apapun hasilnya. Kalau kesampaian OTG dan kejala ringan, cukup isolasi mandiri 14 hari. Setelah itu apapun hasil PCR-nya santai saja. Karena kemampuan infeksi dari virus, kalau misalkan kita sudah tidak bergejala, itu dihitung dari tidak bergejala, dia 14 hari sudah tidak bisa menginfeksi dan menularkan. Kalau cara menerapkan protokol kesehatan untuk buru pijat, dok, kita memijat? Tetap yang penting pakai masker dan cuci tangan. Beres. Sebelum tidak sesudah memijat orang. Terutama untuk teman-teman tunanetra, kalau memijat itu silakan. Yang penting sebelum tidak sesudah memijat itu harus cuci tangan. Dan batasi bicara. Batasi bicara. Karena yang paling-paling menularkan COVID itu bicara sebenarnya. Misalkan seperti ini ya. Kita ini kan tidak tahu ya, orang itu kuat apa enggak. Kalau kesampaian kan anak muda semua tidak apa-apa. Oke lah, ringan, OTG. Tapi kalau dipijat orang tua, kan bahaya banget kalau misalkan dia ketularan. Makanya yang paling penting adalah pakai masker, cuci tangan, dan pembatasi bicara. Itu seperti kepala BNPB. Pak Jenderal Doni Monardo itu Kopassus, bintang tiga. Dia kepala saat gas COVID. Sekaligus kepala BNPB. Beliau selama setahun itu patuh protokol. Ketularannya tahu di mana? Makan soto, bos. Ketika makan soto sama temannya. Tidak ada yang tahu. Ternyata temannya kena. Untung beliau OTG. Padahal beliau jatuh vaksin minggu ini. Batal. Lanjut lagi? Sudah? Habis? Oke, baik. Kalau begitu, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin teman-teman masih ada penasaran. Teman-teman yang pertama, yang saya izinkan yang Tuna Netra. Ya, oke. Teman-teman Tuna Netra, boleh chat aja dulu mungkin ya. Jadi biar gantian. Saya mau tanya gitu. Atau raise hand. Raise hand aja dulu. Raise hand. Terus abis itu baru ngomong. Saya kasih kesempatan dua W3. Tapi kalau misalkan yang bukan Tuna Netra, bisa mengetik. Tidak apa-apa. Jadi kita utamakan teman-teman disabilitas yang Tuna Netra terlebih dahulu untuk berbicara. Ya. Silakan teman-teman raise hand dulu. Atau kalau sulit mencari tombol raise hand, bisa chat. Saya mau tanya gitu aja. Langsung aja gitu, Pak Pak. Langsung. Biar nanti tidak rebutan seperti tadi. Kita jadi tidak kondusif. Silakan. Saya mau bertanya ini. Dengan siapa ini? Dengan Rosihan. Lamawan Jawa Timur. Bapak sudah tanyakan ya tadi ya? Ya. Belum dijawab. Oh iya. Boleh diulang, Pak. Pertanyaannya silakan. Keluarga saya kan ada yang petugas medis. Setelah divaksin, itu kok tubuhnya ngantuan. Nah itu apa penyebabnya dari karena kondisi fisiknya atau kondisi fisik pesikisnya begitu? Sekis. Kecapaian. Oh iya. Terima kasih, Pak Pak. Aman. Jadi kalau habis divaksin, rata-rata tubuh kita emang lemas. Karena itu kan virus mati. Jadi antibody kita lagi memproduksi. Untuk memproduksi antibody itu butuh energi yang sangat besar. Makanya kalau habis divaksin, saran saya itu makan yang banyak. Karena untuk menghasilkan antibody itu butuh energi. Energi itu butuh glukosa. Makanya tubuh kita langsung, Define-nya adalah dengan cara ngantuk dan lapar. Makanya kalau habis divaksin, kalau bisa makan makanan yang kaya akan glukosa. Makanya orang diabetes sangat sulit untuk divaksin. Karena habis divaksin, kalau makan glukosa, naik nanti gula darahnya. Gitu maksudnya. Sama tidurnya teratur. Kalau tidurnya nggak teratur, jeblok. Malah nanti malah sakit dia. Malah ketularan virus lain. Malah kena influenza atau bakteri. Tipes lagi. Jadi kalau habis divaksin, malah dia harus lebih aware menjaga dirinya. Karena energinya lagi difokuskan untuk menghasilkan antibody. Mungkin itu juga kan, kita suka dengar juga nih. Katanya ada orang yang sudah divaksin, tapi masih kena COVID itu. Apakah karena itu dok? Kalau Bupati Sleman kemarin habis divaksin kena COVID, itu blundernya beliau. Jadi beliau hari ke-7, salaman nama tamunya. Tamunya kena COVID rata. Kan saya ada bilang, vaksin itu tidak menjaga penularan. Vaksin itu melindungi imun kita. Supaya kalau kena COVID, kita itu gejalannya nggak berat. Beliau ini Bupati Sleman, umur 59 tahun. Kalau kena COVID, logikanya itu dia faktor beresiko. Resikonya berat. Mungkin bisa pemberatan. Tapi akibat vaksin, Bupati Sleman ini kena COVID nggak kenapa-kenapa. Hari ke-5 ada sebu. Nah itulah. Berarti efektif tuh. Nah itu. Oke, baik. Teman-teman, gimana Yuli ada yang mau tanya lagi? Ini ada yang raise hand nih, Nur Fauzi Ramadhan. Silakan, Fauzi. Oke, selamat sore dok. Silakan. Kan sekarang banyak nih dok, ya informasi yang katanya, kalau misalkan nggak mau divaksin, keluar nih regulasi hukumnya nih, misalkan denda. Kalau menurut dokter ini... Belum, belum. Belum ada denda. Belum ada denda. Belum ada regulasi hukum. Jadi, regulasi hukum itu berdasarkan Undang-Undang Penanganan Wabah nomor 4 tahun 84. Prof. Edi, Guru Besar Hukum dari UGM, sekaligus Wakil Menteri Hukum dan HAM mengatakan, emang ada namanya Undang-Undang Wabah dan itu harus diturunkan peraturannya lewat Instruksi Presiden, lalu lewat peraturan daerah. Tetapi, pidana itu selalu mengutamakan edukasi dan mediasi. Nah, karena ini mengutamakan edukasi, jadi peraturannya belum ada. Ketok palu pidana belum ada. Kira-kira efektif nggak tuh dok? Kalau misalkan diterapkan dok? Ya, kalau misalkan yang kepepet banget, ya efektif Pak. Mau nggak mau, orang ini demi wabah. Tapi, dalam artian yang pertama harus edukasi dulu Pak. Pak Jokowi belum berpikir ke arah sana soalnya. Jadi, nggak usah berpikir denda dulu. Karena ini belum dibicarakan aturan itu. Sekarang kita lagi bahas gimana caranya vaksin itu merata aja dulu. Karena ini dosisnya dikit banget. Oke, cukup jelas Fauzi? Jelas, enggak. Sudah ya, oke. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Yuk, sama-sama. Lanjut, Julie, ada lagi yang resen? Ada dari Faisal Rusdi, silakan. Oke, Kang Faisal ya. Silakan, udah mau di-chat? Oh, mau bicara langsung ya? Oke, silakan, udah. Ya, sebenarnya sih udah di-chat. Tapi nggak apa-apa ya, boleh. Nggak apa-apa. Saya pernah baca, kalau tidak salah, yang tidak dapat divaksin itu salah satunya penyandang epilepsi dan penyakit syaraf lainnya. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan penyandang serebal palsi? Kebetulan juga saya serebal palsi. Nah, itu gimana, dok? Apa untuk penyandang serebal palsi? Ada vaksin atau tidak? Atau mungkin ada kelas-kelasnya tertentu, dok? Oh, sampean ada dokter penanggung jawab syaraf, nggak? Nggak ada, dok. Sampean konsul dulu langsung ke dokter spesialis syaraf atau puskesmas, mas. Soalnya kalau serebal palsi dan serebal palsinya itu dulu, masih bisa. Tapi kalau serebal palsinya akut, itu yang sulit. Harus di-evaluasi dulu, mas. Oh, iya. Ya, makasih, dok. Tapi setahu saya bisa. Setahu saya bisa, ya. Setahu saya. Yang nggak boleh itu kalau Pfizer. Soalnya Pfizer sama Moderna itu MRN aktif. Jadi dia itu protein spike. Jadi dia komponen kecil dari virus hidup. Itu Pfizer. Nah, itu nggak boleh kalau buat sampean. Tapi kalau Sinovac, masih 50-50. Nanti dikonsultasikan dengan dokter spesialis syaraf yang pernah menangani sampean saja. Atau kalau nggak, telepon 119 bisa, mas. Oh, iya. Baik, dok. Terima kasih, dok. Oke. Rukup jelas ya, udah, Pak Ishal. Silakan, ada lagi yang lain, Yuli. Diki dari Pertubi, Kabupaten Nambelang. Siapa, Pak Diki? Diki, silakan, Pak. Boleh diambil. Selamat sore, dok. Ya, sore. Ini menarik yang tadi itu pasien diabetes. Kebetulan, Bapak saya, itu kan diabetes. Itu nanti prosedurnya apa? Konsultasi ke dokter yang diambil dulu, ya? Iya, jadi di cek. Kalau gula darahnya terkontrol, hamil satu dan hampir satu, nggak apa-apa, Mas. Jadi mau nggak mau ketika vaksin harus dikontrol. Dan itu harus konsultasi ke dokter. Kalau diabetesnya itu melitus tipe 2, masih pakai insulin, masih bisa. Tapi kalau ternyata dia yang insipidius yang tipe 1, nggak bisa, Mas. Karena imun, soalnya. Jadi harus konsultasi dulu ke dokter GKFR, ya. Penyakit dalam, dan terutama yang khusus subspesialisasi diabetes. Benar jawaban, Mas. Jadi harus konsultasi dulu. Lalu bagaimana dengan pasien yang hipertensi, dok? Kalau hipertensi tinggal dikontrol. Batas maksimal 130 per 90, Mas. Saya soalnya hipertensi, Mas. Saya soalnya 150. Tapi kemarin sebelum vaksin, saya bisa mengontrol sehingga 130. Iya. Suka ngagas soalnya. Iya, makanya sih hipertensi, Mas. Sampai tinggi, Mas. Terima kasih, Dat. Yuk, ada lagi? Iya, baik. Yuli lanjut, Yuli. Ada lagi yang lain? Iya, dari Siswardi. Pak Siswardi, ya. Silakan, Pak Sis. Boleh di-unmute. Kalau vertigo masih boleh? Ada yang tanya atau di-chat. Vertigo boleh. Silakan, Pak Sis. Mana? Boleh dibantu, mungkin dari panitia dibantu unmute. Mas, Tuhan. Bisa nggak? Mbak, abis ini aku closing ya, Mbak. Kita lanjut perjalanan ke Banyuwangi. Ini di Pemensin, Soleyau. Coba yang lain, Dhani. Oke, satu pertanyaan lagi deh, dok ya. Oke, silakan yang lain deh. Satu lagi, Yuli. Satu lagi, Eka Kristian. Silakan. Silakan. Ini antusia-sia. Ya, monggo-monggo. Gimana? Mau tanya, dok, vaksin ini kan ada banyak ya? Ada Pfizer, ada Sinovac, ada Covac, ada apalah, banyak gitu. Itu perbedaannya apa aja, saya cokok? Ada vaksin sampai sebanyak itu, gitu. Wah, jago juga sampai tanya. Bentar, saya ntar. Ada satu lagi, dok. Boleh ya? Apa? Boleh, boleh. Apa? Kan, saya dengar virus COVID ini kan semakin berkembang ya. Katanya sekarang ada yang virus tipe baru lagi itu, katanya lebih gampang menular, gitu. Atau SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, apa-apa, gitu ya. Iya. Dan vaksin itu kan, misalnya kita divaksin virus A, tapi ternyata yang berkembang sekarang yang mau apa-apa virus B. Nah, itu apakah efektif kalau seperti itu? Ini saya suka, ini pertanyaannya cerdas sih. Jadi yang pertama nih, ini pas terakhir-terakhir ada yang tanya kayak gini, Arne. Jadi vaksin itu buatnya dari, untuk virus itu ada banyak metode. Ada yang virus mati, ada yang virus dilemahkan. Nah, di virus vaksin COVID ini kan, karena ini menyerang dunia, empat negara maju itu menggunakan semua teknologinya. Itu alasan kenapa Indonesia buatnya lama. Indonesia aja, utangnya banyak, mana mungkin dia bisa buat vaksin sendiri kan. Perlu triliunan, banyak banget buat vaksin itu. Nah, vaksin itu untuk khusus virus COVID, dia dibuat dari dua dasar yang berbeda. Satu, RNA inaktif. Jadi virus-virus mati, yang RNA diambil, yang di ekstrak, dan dia statusnya inaktif. Yang kedua, diambil dia dari namanya mRNA. mRNA itu adalah komponen kecil dari protein yang terdapat di virus. Ya, namanya mRNA atau protein spike. Kita bisa ngomong, kalau kata kasarnya bahasa Indonesia adalah peritilan kecil dari virus hidup. Nah, jadi untuk virus yang mati, itu contohnya kayak Sinovac, Sinovac, Novavax, yang dari Cina itu pakai inaktif. Nah, kelebihannya virus mati, dia itu lebih safety, karena mati. Atau inaktif. Tapi, efekasinya 65-70, makanya dia efektif untuk anak muda. Nah, terus dok, kalau yang mRNA gimana? mRNA itu, dia efekasinya tinggi, tapi safety isunya juga tinggi. Maka digunakan untuk lansia, yang perlindungannya langsung short term, langsung muncul. Jadi, kalau kita disuntik Pfizer sama Moderna, gejala demam itu pasti muncul, karena dia adalah protein spike. Tapi kalau Sinovac, dia gejalanya mentep ngantuk doang. Nah, itu. Terus, apakah vaksin ini sanggup pelindungi dari mutasi? Jadi, dari penelitian kemenristek, dan penelitian kemenkes, vaksin yang ada ini, virus-virus COVID ini, mutasinya belum ada yang terbukti mutasi mematikan. Tetapi, kalau mutasi yang lebih menular, itu banyak. Jadi, virus COVID ini, vaksin COVID ini, masih terbukti efektif untuk menangkap segala jenis mutasi dari SARS-CoV-2. Itu. Iya. Itu ya, dok ya? Oke. Baik. Terima kasih. efektif ya, dok ya, untuk semangat COVID-19. Boleh bertanya, dok. Efektif. Iya. Sudah. Terima kasih, dok. Boleh bertanya. Dokter Tirta, masih ada waktu kah? Kalau satu orang lagi? Satu orang, nas, ya. Satu orang, nas. Satu orang. Ini terakhir ya, teman-teman ya. Dokter Tirta, sudah ada jadwal berikutnya. Silahkan singkat ya. Iya, silahkan tadi siapa yang mau tanya. Tidak ada suaranya. Jadi, bertanya. Boleh, saya bertanya. Oke, satu terakhir ini ya. Tadi siapa nih? Terakhir ya? Iya, terakhir ya, teman-teman ya. Abis ini dokter Tirta sudah harus meninggalkan sum kita. Silahkan, mas. Singkat ya, pertanyaannya. Selamat sore, dok. Yo. Saya Anwas dari Cimahi. Mau bertanya, kalau untuk penderita glukoma, itu untuk divaksin aman nggak, dok? Aman kalau glukoma. Ya, nggak boleh retina blastoma. Ya, kalau retina blastoma nggak boleh. Karena dia maksudnya karsinoma atau kanker. Kalau misalkan dia kena glukoma, nggak apa-apa. Glukoma masih bisa. Sinusitis juga bisa. Oh, masih bisa ya? Masih. Iya, oke. Terima kasih dok, ada jawabannya. Oke, baik teman-teman. Oke, mungkin dokter Tirta sudah ini ya, waktunya sudah habis bersama kita. Terima kasih banyak dokter, sudah meluangkan waktu ini. di sore hari ini. Ini saya closing statement dulu. Buat kawan-kawan, saya apresiasi antusiasnya dari teman-teman disabilitas. Ini adalah refleksi buat komunikasi publik COVID. Mungkin para media harus mengedukasi, membuat media yang lebih. Harus membuat edukasi lebih lah dengan, terutama untuk teman-teman tunanetra, tunadaksa, dan tunawicara. Itu harus lebih diutamakan. Karena penandang disabilitas itu memang benar. Itu adalah orang-orang yang beresiko, termasuk setara dengan lansia dan hakes. Harapan saya, apa yang saya sampaikan di sini, berapa buat teman-teman. Dan kalau mau dokter vaksin, bisa difasilitasi ke dinas kesehatan, ke setempat, atau langsung konsultasi dengan dokter setempat. Saya terima kasih buat Pak Netia, sehingga kita diberi kesempatan untuk edukasi langsung. Dan buat teman-teman tetap sehat selalu. Jangan percaya hoax. Ingat ya, yang membunuh kita itu bukan virusnya, hoaxnya. Hoaxnya memang buat Indonesia nggak kelar-kelar. Jadi, dan pemerintah kita masih baik hati, yang hoax itu nggak ditangkep-tangkep. Karena rata-rata bapak-bapak ibu-ibu dari grup Facebook. Jadi, jauhi hoax. Maka hidup kita lebih tenang. Nah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dokter Tirta. Baik. Sama-sama. Nanti saya sampaikan ke teman-teman saat gas COVID, terutama komunikasi publik dan pemerintah, untuk mengutamakan disabilitas. Yap, terima kasih banyak, Dok. Yuk, sama-sama. Makasih. Iya, iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia, teman-teman ya. Diskusi kita bersama Dokter Tirta. Sore hari ini mudah-mudahan sebagian besar teman-teman sudah terjawab pertanyaannya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kita sore ini, mungkin ada sedikit closing statement juga nih, dari Ibu Arya Indrawati, selaku kabakumas, saya Sanmita Netrani. Kenapa sih ini mungkin berkaitan dengan pilihan topik kita sore ini nih, dan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Tirta terkait dengan vaksin COVID-19, khususnya untuk teman-teman tunak netra dan disabilitas lainnya. Silakan, Ibu Arya. Baik, terima kasih, Mbak Dhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita rejeki luar biasa menurut saya ya, kita bisa berdialog dengan Dokter Tirta yang begitu antusias. Memang suaranya kedengeran galak, tapi menurut saya beliau sangat asertif, tidak menutup-nutupi apapun yang harus masyarakat tahu, beliau sudah sampaikan. Nah, mengapa IESan Mitra Netra sore ini memilih topik vaksin di acara virtual talk show tanggal 6 Februari 2021? Karena Mitra Netra juga bagian dari masyarakat Indonesia dan Mitra Netra juga merasakan sendiri betapa ketar-ketirnya ketika kita mendengar ada tunak netra terinfeksi, ada karyawan kita sendiri juga terinfeksi. Berarti perlu ada edukasi yang lebih memadai, khususnya untuk sahabat-sahabat tunak netra di seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan informasi yang benar. Kontennya benar, sumbernya juga benar. Nah, tadi Dokter Tirta juga sudah berkali-kali mengingatkan kepada kita semua, jangan percaya hoax. Kita perlu saring dulu informasi yang kita baca, dibaca sampai selesai. Kalau ada kata-kata akhirnya itu biasanya, kalau yang nggak jelas misalnya dia bilang, nah ini walohu alam, gitu. Nah, berarti kan sumbernya tidak jelas ya. Kalau kita mau mendapatkan informasi, ingin mendapatkan informasi yang benar, pastikan sumbernya jelas. Misalnya disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, pusat atau daerah atau dokter-dokter yang berkompeten, gitu. Itu informasi dari sumber-sumber itulah yang mari kita percaya, mari kita telaah dan kita ikuti, gitu. Yang kedua, tadi Dokter Tirta juga menganjurkan, mari kita ikuti program pemerintah untuk vaksin. Nah, ini saya juga menghimbau nanti kepada sahabat-sahabat Tuna Netra di seluruh Indonesia, serta sahabat-sahabat disabilitas pada umumnya. Mari kita ikuti anjuran pemerintah mengikuti vaksin. Apalagi tadi Dokter Tirta sudah menyampaikan bahwa untuk disabilitas dijadwalkan bulan April atau Mei. Namun untuk yang kasus-kasus tertentu, seperti tadi yang Uda Faisal sampaikan, Uda Faisal adalah penyandang serebral palsi, perlu konsultasi dengan dokter. Juga dengan kawan-kawan disabilitas yang memiliki penyakit penyerta, perlu konsultasi dengan dokter. Tadi ada ditanya glukoma, glukoma itu juga salah satu sebab Tuna Netra yang angkanya cukup tinggi di Indonesia. Tadi Dokter Tirta sudah bilang aman. Jadi ayo jangan takut, mari kita mengambil bagian dalam proses penghentian pandemi COVID-19 ini, sehingga negara kita bisa kembali dalam kondisi yang membaik secara bertahap. Memang perbaikan itu nanti juga tidak bisa langsung, begitu vaksin langsung baik, tidak. Setelah 70 persen itu butuh waktu. Dan kemudian perbaikan ekonomi, perbaikan interaksi sosial, itu juga akan kita tempuh secara bertahap. Jadi yang terakhir dari saya, jangan pernah mengatakan bosan di rumah, bosan nggak ngumpul-ngumpul, karena memang ini saatnya kita diminta untuk membatasi diri. Tapi saya yakin kalau ada pepatah mengatakan ada puasa, nanti juga ada hari rayanya. Nah sekarang anggap saja kita puasa ngumpul-ngumpul dulu, membatasi interaksi sosial dengan siapapun, bahkan dengan saudara kita sendiri, karena banyak kluster-kluster keluarga yang terjadi karena kumpul-kumpul keluarga. Nah mari kita patuhi itu semua, sehingga kita masing-masing juga menjadi bagian, menjadi pahlawan untuk penanggulangan COVID-19 di negara kita. Mitra Netra sangat berterima kasih pada semua peserta yang telah hadir, kepada Panitia, Tim Blue Lotus, terima kasih sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Dan dalam tahun 2021 ini, dua kali sebulan insya Allah, Mitra Netra akan mengadakan virtual talk show seperti ini, dengan topik-topik yang menarik. Virtual talk show berikutnya akan diadakan insya Allah tanggal 25 Februari, dengan topik program kembali bekerja untuk penyandang Tuna Netra. Demikian Mbak Dhani, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, teman-teman sudah lengkap semua ya, dari Ibu Arya sudah terangkum semua nih. Oke kalau begitu barangkali kita cukupkan saja ya kegiatan kita sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sampai selesai. Jangan lupa nantikan lagi event-event Mitra Netra berikutnya ya, biar nggak ketinggalan info. Bisa di follow Instagramnya at Mitra Netra, dan Facebook di Mitra Netra. Nanti kita pasti update infonya kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya di Mitra Netra. Tentu saja kalau begitu. Kita akhiri di sini, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!